Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan yang pada hari ini akan kita baca dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang baru saja kita baca merupakan bagian dari nasihat di dalam Yakobus untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu atau hal-hal tertentu di dalam jemaat. Secara khusus LAI memberi judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Rupanya jemaat pada saat itu didorong untuk mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang lain yang tengah sakit. Kepedulian itu salah satunya dinyatakan dengan saling mendoakan. Dan di dalam upaya kita untuk berdoa itu sesungguhnya kita tengah belajar untuk mengasihi dan berempati terhadap situasi-situasi tertentu, pergumulan-pergumulan, penderitaan, bahkan sakit yang dialami oleh saudara-saudara kita. Maka marilah saudara-saudara kita melihat dan berkaca ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita juga mengingat saudara-saudara kita yang tengah berada dalam pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup. Jika belum atau jika kita jarang melakukannya, marilah saudara-saudara untuk mengupayakan hal-hal tersebut di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Agar nyatalah bahwa Tuhan menyelamatkan kita, menembus kita agar kita memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama. Amin. Saat terduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau senantiasa mengingatkan kami dan menuntun kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah agar kami dikuatkan untuk menjalani hidup sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Engkau senantiasa menyapa kami dalam hidup kami dan juga di dalam doa-doa yang kami nyatakan kepada-Mu. Dan kiranya rohmu menuntun kami Tuhan untuk senantiasa mengingat orang lain dalam doa-doa yang kami panjatkan keluarga di sekitar kami Ataupun orang-orang, sanak saudara, teman kami yang terkhusus berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup tertentu. Ajar kami ya Tuhan untuk menunjukkan empati kami dan kepedulian kami di dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan saudara-saudara kami. Engkau berkenan untuk menjawab doa-doa mereka dan yang terutama Tuhan. Ajarlah mereka untuk menerima apapun yang telah menjadi ketetapan-Mu. Karena semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dalam persekutuan dan persaudaraan kami. Di arah Sinode GKJ, kami berdoa mengenai acara-acara yang ada di dan diselenggarakan oleh Sinode. Seperti Temuraya, Pemuda Sinode GKJ dan hari lanjut usia, peringatan hari lanjut usia Sinode GKJ. Yang pada saat ini tengah dilaksanakan. Kiranya melalui acara-acara ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami semakin dikuatkan imannya. Dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar sesuai dan yang telah dirancangkan oleh Panitia. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.